Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Gweser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semuanya sehat walafiat. Pada kesempatan yang cerah ini, walaupun tadi kelihatannya hujan tapi sudah cerah sekarang, saya akan menyampaikan suatu topik yang tentunya saya sampaikan menarik, teman-teman. Jadi, pada kesempatan yang lalu, saya baru saja pulang dari Bandung, oke lah ya, selama perjalanan sepeda Jakarta-Bandung ya, Jakarta-Bandung ya, saya berpikir ya, bahwa memang ya, memang rem sepeda ya, itu sangat menentukan sekali kenyamanan kita bersepeda. Tetapi, dengan pemilihan rem yang tepat tentunya juga akan membuat kita lebih yakin bahwa bersepeda kita akan bertambah nyaman ya, nyaman, estorik, aman dan nyaman. Nah, jadi dari beberapa pilihan jenis rem, dari pengujian yang lalu, saya sudah menyampaikan videonya, rem disk ya, rem piringan itu, memang itu paling unggul diantara yang lain. Dengan kemampuan pengereman yang pakem, ya, dia juga tahan terhadap berbagai cuaca, dan terhindar juga dari kemampuan, eh, terhindar juga dari kemungkinan dia mengunci, teman-teman. Tapi di samping keunggulan tadi, rem disk ini juga ada kelemahannya. Jadi, sebelum, beberapa kali lah ya, sebelumnya juga saya mengalami kendala ya, dalam pengoperasian rem disk ya, atau rem cakram, ya itu yang paling sering terjadi ya, itu terjadi getaran ya, pada saat kita mengenai rem terjadi getaran dan bunyi itu. Nah, inilah, tadinya saya tidak terlalu mempedulikan ya, itu ya. Nah, akhirnya saya mencoba lah ya, untuk memperbaikinya, itu dengan cara membersihkan piringannya ya, dengan bensin, dengan sabun, kemudian juga, saya coba juga untuk meng, ini ya, bersihkan juga ya, kampas remnya. Nah, selain itu juga memang ada beberapa cara untuk membuat rem ini tidak berbunyi, yaitu dengan cara memanaskan. Nah, karena pemanasannya terlalu tinggi juga nanti resinnya ini akan terbakar ya, ya, jadi saya melakukan pemanasan dengan cara merebus ini ya, merebus ya, sampai beberapa menit lah rebus, kemudian dikeringkan dan, dan untuk pembersihannya ya, ini perlu komponen-komponen yang menyebabkan gesekan terlalu tinggi ya, itu logam dan resinnya ya, itu juga perlu bersih ya, itu dilarutkan dengan thinner teman-teman. Teman-teman, ya, kita cukup ya, beberapa, mungkin semalaman ya, rendam thinner dan kita bersihkan kembali, itu akan membantu, membantu rem itu tidak berbunyi, berdecit ya, berdecit sedemikian rupa. Teman-teman ya, dalam proses pengereman disini, saya memang tadinya tidak memperhatikan, terlalu memperhatikan ya, bahwa rem disitu, saya tadinya hanya mengetahui ya, itu ada metalik ya, ada bahan organik ya, dan ya satu lagi ya, memang ya, tapi saya tidak terlalu mempedulikan penggunaan bahan-bahan ini, dan satu lagi, keramik teman-teman. Jadi tidak ada, saya anggap ya itulah, biarin aja ya, dengan produk yang sama, seperti ini ya, ini cakramnya, ada merek Tektro, ada Shimano, biasanya itu sudah disertakan ya, serta kan, kampas remnya seperti apa, tapi nyatanya dengan kampas rem yang disertakan di produk-produk merk itu juga, itu kadang-kadang masih ada kendala, itu yang paling sering bunyi, kemudian remnya juga tidak pakam, dan ya bisa cepat habis, demikian rupanya. Ya rupanya, setelah saya perhatikan juga di penjual-penjual online, untuk produk aftermarket dari kampas rem ini ya, itu banyak jenisnya, rupanya tidak hanya ada yang langsung dipasangkan oleh produk dari kaliper, atau dari breakshed-nya itu sendiri, tapi nyatanya mereka juga memproduksi berbagai jenis sih, diantaranya ini ada sebagian jenis-jenis seperti ini ya, dan banyak lagi jenis yang lain, jadi rem itu ada material-material yang kepada bentuk-bentuk tertentu, yang memang diproduksi dengan berbagai jenis material yang diinginkan, dari mulai yang organik, yang metalik atau semi-organik, dan satu lagi yang keramik, jadi kita bisa memilih ya, mana dari material itu yang tepat, dan masing-masing material rem kampas rem itu juga memang berbeda-beda karakteristiknya, tadinya saya menukar-nukar tidak terlalu perhatikan, karakternya hanya ada perbedaan ya saya anggap, tapi nyatanya memang dari material kampas rem itu akan membuat suatu karakter rem itu berbeda, oke teman-teman kembali saya akan membawakan satu presentasi yang tentunya mungkin berguna untuk teman-teman mengenai bagaimana kita memilih kampas rem yang cocok, yang cocok ya untuk jenis sepedanya, oke nanti saya langsung ke materi presentasi aja, supaya semuanya jelas dan teman-teman bisa mengaplikasikan jenis kapas rem yang cocok dengan penggunaannya, terutama kepada medan-medan yang akan kita tempuh, dan ini sangat membantu sekali kenyamanan kita dalam bersepeda, oke nanti kita langsung ke materi presentasi, kita mulai materi presentasinya dengan judul penggantian kapas rem disk dengan material yang cocok, oke, halaman pertama, nah ini, mengapa demikian penting teman-teman mengenai pemilihan material kapas rem, ini ada sebabnya karena setiap jenis material kapas rem itu memiliki kovisien gesik yang berbeda-beda, yang akan menentukan karakteristik dan daya penggareman, ini dia nih, jadi dengan memiliki material rem tertentu akan diperolek silahnya kemampuan dan kepakeman atau penurunan kelajuan itu yang berbeda-beda, dan termasuk kemampuan penggaremannya juga ini, karakteristik itu ya dia tidak mudah mengunci, dia juga sesuai dengan tekanan tuas remnya, nah ini berbeda-beda ini, nah kita harus memilih yang cocok lah ya, jadi pemilihan jenis material kapas rem yang cocok ini adalah kunci keamanan bersepeda, jadi dengan material yang cocok ya tentunya misalnya untuk sepeda MTB akan berbeda ya, karakteristiknya ya, penggareman dengan sepeda jalan raya, dan berbeda juga dengan sepeda untuk digunakan di turing misalnya, nah inilah, ini ada contoh aja ya mengenai kapas rem jenis rem organik, nah ini kapas rem organik ini ya disini kelihatan bahwa material disini tidak ada butiran-butiran logam yang mengkilat, nah yang kedua adalah kapas rem semi-metal organik, ini udah sebagian ada butiran-butiran logam yang disini kelihatan, nah jadi yang terakhir disini kapas rem sintered atau full metallic, disini banyak penuh dengan paduan, hampir penuh ya dengan paduan logam dan karbon disini, kelihatan lebih mengkilat disini, satu lagi teman-teman disitu ada juga kapas rem jenis keramik ya, disini tidak saya sampaikan, nah jadi kenapa kapas rem ini penting ya untuk rem cakram atau rem disk, itu menentukan ini jarak penggareman ini dari sepeda itu sendiri, jadi kita dari mulai ada peringatan mengenai suatu kendaraan yang akan, atau benda lah ya yang harus diperhatikan ya, disini ada anjing, kemudian kita disini berikan suatu peringatan, disini ada waktu reaksi, dan disini ada jarak penggareman, jadi saat kita menekan tuas rem disini, kita udah mulai, disini karakterisi rem kapas rem ini berbeda-beda, dengan penekanan tuas rem yang sedikit, dan banyak ini tergantung dari jenis kapas remnya, untuk jenis kapas rem tertentu ini dengan penekanan sedikit ini, ini udah mulai bereaksi, dan di kemudian juga waktu pemberhentiannya ini akan berbeda, sehingga mempengaruhi jarak penggareman disini, dan rem itu juga kita harus perhatikan bahwa rem itu juga jangan terlalu peka, karena terlalu peka itu akan menyebabkan roda itu atau bahan itu mengunci teman-teman, nah seperti inilah, mengapa kapas rem itu demikian penting ya, kita pilih, karena akan menentukan karakteristik dan daya penggareman yang ujung-ujungnya, atau tujuannya adalah kunci keamanan bersepeda. Selanjutnya, mengenai contoh ya, contoh tipe kapas rem dari berbagai merek ini, memang kapas rem ini ya, itu tergantung dari produknya ya, jadi produk kapas rem di aftermarket ini ya banyak jenisnya, jenisnya, ada ukurannya, ada bentuknya, dan lain-lain, jadi karena sekarang produk aftermarket ini memang menyediakan berbagai jenis material yang kita inginkan ya, jadi semuanya, semua dari produk-produk ini ya ada jenisnya, ada 4 jenis ya, mengenai kapas rem itu yang organik, yang semi-metal atau semi-organik, kemudian yang sintered atau yang full metal, dan yang keramik, jadi yang untuk merek Avid, SRAM di sini, ada SRAM gabungan, ada formula, ada AIS, ini semuanya ya, Banggura, Shimano di sini, Tekro ya, ada merek Zoom juga di sini, ini memang tersedia produk aftermarket-nya yang kita bisa kita pilih untuk jenis-jenis keempat ini, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, dengan menggunakan produk-produk dari breakshed ini, kita bisa memilih berbagai jenis kapas rem yang tersedia, seperti ini, jadi kita bisa, tidak usah tergantung kepada produk breakshed itu sendiri, kita bisa memilih teman-teman, inilah ke suatu pemanjaan konsumen ya, mengenai apa-apa yang kita bisa pilih dari jenis-jenis kapas remnya, material kapas remnya itu sendiri. Oke, nah ini, jadi kapas rem itu harus memenuhi syarat teknis materialnya, seperti ini, kenapa? ya itu memang syarat ya, syarat untuk suatu kapas rem yang baik itu, yang berkualitas lah ya, itu harus memenuhi ada empat teman-teman ya, jadi yang pertama itu, rem pakem dalam segala cuaca, jadi rem yang baik itu memiliki kemampuan daya pengereman yang stabil, di cuaca kering, hujan, atau medan berlumpur, ini contohnya cuaca hujan, memang pada cuaca hujan untuk rem disk ini, itu akan menurun dari pengereman, tetapi tidak seburuk atau sejelek dari jenis rem yang lainnya, masih-masih lumayan lah ya, dari pengereman ini ada penurunan sedikit, jadi harus tahan hujan, kemudian kalau untuk kering ya itu normal ya, kemudian medan berlumpur seperti ini, ini juga ada perbedaan ya, biasanya pada medan berlumpur ini, itu lebih luncur dia, kan disini ada semacam perlumasan dari lumpur ya, jadi agak sedikit licin ya, dibandingkan dengan pada saat cuaca hujan seperti ini, tapi bagaimanapun juga, ini harus tahan ya, jadi penurunan kemampuan pengereman itu, tidak boleh terlalu jauh ya, jadi kondisi kering seperti ini, kemudian syarat yang kedua adalah ini, rem tidak mudah terkunci saat tuas rem ditekan, nah ya ada suatu keadaan ya, kombinasi dari piringan ini, yang biasanya ini dari bahan steel ya, steel dengan paduan logam, nanti karat lah sedikit ya, tapi ini bukan bahan stainless steel, bukan, ini ada baja khusus yang lebih tahan karat, ini ya, dengan jenis rem tertentu, ini terlalu pakem teman-teman, ini juga tidak baik, karena dapat mengunci, membuat roda mengunci dan terjenis slip, nah jadi kita harus memilih jenis rem yang tepat ya, jangan terlalu pakem juga, itu berbahaya, terutama untuk yang bahan depan ya, kita bisa terjungkir ya, ini, jadi syaratnya ada rem tidak boleh mengunci, nah, dan yang baik itu juga, jadi daya pengereman itu, harus sebanding dengan tekanan tuas rem, jadi kepekan tuas rem ini, pada saat kita menekan ya, menekan ke sini, ini juga harus sebanding dengan daya pengeremannya ini, sehingga ada kata kita kaget, ya kita udah terbiasa, menggunakan rem ini, dalam kondisi dia, tidak sampai lah terkunci, karena terkunci ini suatu kondisi yang, memang berbahaya juga seperti ini, oke, syarat yang ketiga, nah ini, kapas rem juga harus tahan panas, dan tidak cepat aus, nah ini, saya beberapa kali menggunakan kapas rem, tadinya tidak saya perhatikan ya, berupaya cepat aus teman-teman, yang biasanya cepat aus, itu yang rem dari ini, bahan organik ya, memang dia, lebih halus pengeremannya, tapi dia, lebih cepat ya, lebih cepat aus, jadi kemateria kapas rem ini, memang mesti tahan, sampai suhu 320 derajat Celsius, tapi umumnya, kapas rem yang diproduksi, yang dari mulai organik, sampai yang jenis keramik, ini memang sudah, teruji lah ya, dia akan tahan, sampai suhu tinggi, seperti ini, tapi jangan salah juga, untuk kondisi-kondisi jalan tertentu ya, kita, banyak turunan ya, ini bisa terjadi, kapas rem itu juga, ini terlalu panas, sehingga, dia dari pengeremannya, tidak ada hujan, tidak ada lumpur, dia, merosot gitu ya, karena ini, suhunya ini, tinggi, sampai kapas rem, piringan remnya itu, juga sampai kelihatan, berubah warna ya, ini juga, harus dijaga ini, pengeremannya itu, harus berkala ya, jangan terus-terus ditekan, dan, kalau bisa berhentilah, dan masa pakainya juga minimal, ini harus, bisa mencapai, 2000 km lah ya, dalam pengoperasian normal, seperti ini, nah ini, kapas rem diurutan panas, tahan aus juga ya, dan rem tetap pakem, dipakai terus-terus menerus, ini, ini tentunya nih, tiap-tiap materialnya juga akan berbeda ya, terutama yang agak lemah, itu material dari, material organik ya, yang membuat dite juga, memang kurang pakem, pada saat suhunya, meninggi ya, semedikian rupa, kemudian yang keempat ya, nah ini, rem tidak menakibatkan, bunyi berdecit, nah ini, bunyi berdecit ini, karena material kapas rem, tidak cocok dengan cakramnya, material kapas rem ini, tidak cocok dengan cakramnya, mengakibatkan, terjadinya vibrasi, ini saya udah beberapa kali, ini, membeli brexit, merek tertentu, dia memang sudah ada remnya, tapi nyatanya, bunyi teman-teman gitu loh, akhirnya saya treatment lah, seperti yang tadi saya jelaskan, saya treatment, ya agak mendingan lah ya, menghindari bunyi, ternyata apa-apa yang dipasangkan oleh pabrikan, antara piringannya, dan kapas remnya, itu tidak cocok, jadi kita harus mengganti ya, mengganti, jenis kapas remnya ini, dengan yang lebih, lunak tentunya ya, biasanya lebih lunak itu, yang jenis organik teman-teman, atau mungkin kalau tadinya, dari jenis sinterod metalik, kita ganti dengan semi-metallik ya, supaya lebih lunak, jadi, umumnya tadi ya, kapas rem di, eh, piringan-piringan ini, atau cakram ini, dari bajatan karat, nah inilah, jenis-jenis kapas rem yang, yang bisa kita pilih, oke, kita berlanjut ke, ke materi lainnya, ini, mengenai, nah ini, kita akan menjelaskan disini, berbagai ciri-ciri kapas rem, teman-teman, kapas rem ini, tentunya, eh, kita, harus memilih, ya, lebih tepat ya, lebih tepat, sehingga kita mendapatkan suatu, kemampuan pengereman, yang baik lah ya, nah, dari, historikalnya, dulu ya, mungkin sebagian-sebagian juga masih, ada ya, digunakan ini, di kendaraan ya, kendaraan ya, dari material kapas rem, dari jenis asbestos ini ya, asbest, asbest ya, kayaknya nih, sekarang nih, dihindari teman-teman, karena, eh, kapas rem ini, dapat menyebabkan, itu ya, eh, debunya itu, yang mengandung karcinogen itu, penyebab, paru-paru, kanker paru-paru, jadi debunya itu, kapas rem meninggal, tentunya kan meninggalkan debu ya, debunya ini bahaya nih, dapat menyebabkan, ke kanker paru-paru, jadi, pada saat sekarang, ini, penggunaan ini, mudah-mudah dihindari, kita juga, nggak tahu percis ya, apakah kapas rem sepeda ini, juga mengandung asbest, tapi tentunya, hanya pabrikan, lagi tahu lah, mungkin ada hubungannya dengan, ongkos produksi, nah, jadi sekarang, penggunaan kapas rem asbestos ini, udah beralih ke material, non-asbestos ya, atau organik ya, yang lebih aman terapesihatan, nah ini, ini, ini perupu-perupu kapas rem sepeda, saat ini, umumnya, tidak menggunakan material asbestos lagi, ini, hanya info ya, saya tidak tahu percis ya, apakah betul-betul ya, bahan material asbestos ini, memang sudah tidak gunakan, seperti ini, kita lanjut ke, ini ya, mengenai, material kapas rem, jenis dan ciri kapas, rem dis ya, ciri-cirinya, yang pertama ini, kapas rem, yang paling awal, yang banyak digunakan itu, kapas rem jenis, menggunakan resin, seperti ini, ini terbuat dari, material campuran serat, serat ya, seperti karet, senyawa karbon, kaca, atau fiberglass, dan juga kevlar, ini, bahan yang, yang sangat kuat ya, dicampur resin, sebagai jat pengikat, jadi kalau kita perhatikan, untuk jenis kapas rem, resin ini, kita, bisa, kelihatan teman-teman, ini, bentuknya agak kasap ya, kasap, agak kasar, dan tidak terlihat, butiran-butiran, logam, tembaga kuningan, yang, yang, yang mengkilat gitu loh, ini jenisnya, kalau kita raba ya, ini, agak kasar ya, agak kasar ya, dan, yang warnanya, ini agak, abu-abu, tua, bersampur dengan, butiran-butiran krem ya, dan, hitam gitu loh, ini ya, ciri-cirinya seperti itu, untuk kampas rem organik ini, ini, tentunya ini, memiliki, ketahanan, yang, yang paling, sedikit ya, ketahanan, awetan yang, yang agak, agak kurang nih, ini, ini agak lunak ya, jadi memiliki warna abu-abu coklat ya, tadi, dengan serat krem hitam, tanpa, kiluan logam seperti ini, ini ciri-cirinya teman-teman, jadi, adik-adik teman-teman, ingin menginginkan yang, ini, murah, yang inilah, yang, yang, lebih, tidak berisiko terhadap bunyi, seperti ini, kemudian, kapas rem semi-organik nih, yang metalik, nah ini, ini bahannya memang, organik teman-teman ini, tapi udah dicampur dengan metal, diikat oleh resin, disebutnya ini, kapas rem metalik ya, tapi yang bukan, yang semi-metallik ya, semi-metallik disebutnya ini, ini organik, ini organik atau resin ini ya, ini semi-metallik seperti ini, dan terbuat dari campuran material logam, dengan campuran 30-70% logam, dengan bahan tembaga, besi, baja, grafit, nah ini, grafit ini sebagai pelumas nih, supaya jangan, terlalu pakem ya, ini ada bahan peluncurnya, sebagai bahan pelumas, dan komposisi lainnya dicampur dengan resin, sebagai zat pengikat, seperti ini, perbedaannya ini, dengan ini, ini agak licin, dan agak tajam, kalau kita raba, kalau ini agak, apa, lunak, ini agak, ada butir-butir ini agak tajam ya, dan, dan mengkilat, warnanya, agak abu-abu, coklat, bercampur, butiran hitam, bercak, kilauan, logam tembaga seperti ini, ini bisa dilihat secara visual teman-teman, dan kebanyakan, rem sepeda, cakram ya, disc brake ini, jadisnya ini teman-teman, jadisnya ini, jadi ini, cukup handal lah, kalau ini kurang, kurang, agak kurang ya, nah ini lumayan teman-teman, tapi ini juga berisiko burbunyi teman-teman ya, oke, yang keempat, nah ini kapas rem sintered ini, yang full metallic ini, ini terbuat dari campuran partikel logam ya, ini tidak ada ininya, sedikit lah, campuran dari, yang, bahan lain ya, ini, dibikinnya dengan proses sintered, itu suatu proses, pemanasan, penyatuan dengan suhu tinggi, dan ditekan teman-teman ini, ini sebenarnya banyak logamnya ya, dan penyatuan lainnya, yang ditekan pada suhu tinggi ini, di sini juga ada karbonnya, untuk peluncurnya juga, supaya jangan terlalu, apa ya, memenyebabkan, rem itu menjadi, terkunci ya, seperti ini, ini full metallic, seperti ini ya, ini lebih pakem teman-teman, kemudian, kapas rem mekanik, nah ini, ini, kapas rem yang, spesial teman-teman, yang biasanya digunakan, di mobil balap ini, terbuat dari sebagian besar, serat keramik ini, serat tembaga, dan pengisian lainnya, yang disetukannya juga, memang tidak murni keramik ya, ini ada bahan logam lainnya, untuk membuat ini lebih, tahan lah, kemampuan pengapainnya, lebih baik lah, jadi memiliki ini, nah ini kalau yang keramik ini, memang, tadi ya, ini, ini, ada kilewan teman-teman ini, kilewan kasar ya, warna-warna, besi, dan coklat, diikut tembaga ini, ini, ini sangat berbeda sekali, dengan yang semi ya, ini lebih kelihatan ya, logam besi ini, dan coklat tembaga ini, nah untuk yang keramik ini, ya ini ya, ini, memiliki warna abu-abu coklat, percampur, butiran resim silika ini, nah ini, tanpa kilewan logam teman-teman, kalau mungkin, ada bahan pengisian yang lainnya, lebih, kelihatannya lebih kepada kaca ya, bukan logam ini, ada kaca ya, silika kan kaca teman-teman ya, kelihatan silika ya, ini rem silika, jadi limit kelihatan, berkilo-kilo, bukan dari logam, tapi kilo-kilo dari, butiran kaca, kaca silika ini, oke, kemudian, kita beralih kepada, apa dari penjelasan selanjutnya, ini teman-teman, jadi untuk pemilihan ini, jenis rem ya, kita akan evaluasi, bagaimana kita memilih rem itu, supaya cocok, dengan cara, membandingkan ya, keunggulan, kekurangan, dan penggunaannya sini, nah ini, keunggulan, kekurangan ini adalah, tinjauan ya, rincian tinjauan, dari aspek teknis, dan ekonomis ya, berikut, nah yang pertama, yang tadi, yang butir A, kita banding-bandingkan ya, supaya kita teman-teman, bisa memilih, dengan tepat, bagaimana kita melihat, keunggulan, dan kekurangannya ini, dan penggunaannya sekalian, gitu loh, supaya kita bisa, lebih terarah lah ya, sepeda apa yang digunakan, umumnya, untuk jenis-jenis rem seperti ini, yang untuk yang pertama, adalah kapas rem jenis, organik, atau disebutnya resin, disini kita lihat, keunggulannya, disini, jadi daya penggunaan rem organik ini, kriterianya ini, sedang lah teman-teman ya, sedang ya, tidak terlalu, pakem sekali, ya lumayan lah disini, sedang ya, kemudian ini, nah ini pada saat, awal kita mengeram, ini justru lebih pakem ini, lebih pakem dari remnya ini, jadi responsif di awal pengereman ini, jadi memang ini, karena ini lunak ya, memang pada saat awal pengereman, ini awal direm ini pakem, tapi kemudian dia agak mengendur sedikit, karena seperti itu, nah ini pengikisan rotor disk ya, ini agak sedikit ini, karena apa, ini bahannya lunak, sehingga dia lebih awet, lebih awet kepada cakramnya, tapi lebih boros, eh lebih tidak awet kepada kampas remnya, jadi ini, yang ngalah itu ya kampas remnya, disnya lebih awet, nah, peredaman panas ini baik ini, nah jadi dia bisa meredam panas, karena ini bahannya, bahan semacam isolator lah ya, kalau untuk yang rem organik ini, jadi minyak rem ini, terindah dari panas ini, itunya efeknya ya, efek baiknya, kemudian, ini tingkat kebisingan yang rendah, fisiko bunyi berdecit ini, kecil teman-teman, jadi ada kata rem, teman-teman merasakan suatu rem, keadaan rem yang berdecit ya, ya ganti aja ke bas rem, dengan organik ya, ada kata kita tidak mau begitu memperhatikan, butuh daya pengereman yang cukup tinggi ya, yaudah ganti aja dengan rem organik, disini tingkatnya rendah, tingkat kebisingannya, nah polutan debunya sedikit ini, dia lebih itu ya, lebih larut lah ya, ke dalam keadaan yang tidak menekan debu gitu loh, kemudian ini harga paling murah, ya teman-teman ini, jadi kekurangannya adalah ini, komprabilitas ini agak tinggi, jadi untuk menge-rem, kita harus menekan tuas ini lebih, lebih kuat ya, tekanan tuas ini harus lebih besar, daripada kondisi serata-rata rem yang standar, bandingkan dengan yang lain seperti ini, jadi ini memang cukup ya, cukup untuk keamanan rem, tapi tidak terlalu pakem sekali gitu ya, ini, sedang-sedang lah ya, nah ini bahan ini lunak, ini udah rontok, adik-adik kita salah memasukkan ke rotor-rotor disk ya, ini mudah rontok nih, bagian-bagian pinggirnya nih, adik-adik kita buka dimasukkan kembali ya, hati-hati aja ini, ya mudah rontok ini, karena memang ini bahannya organik ini, kemudian tingkat keahusannya ini tinggi, jadi memang pada medan basah berlumpur ya, ini lebih tinggi lagi nih, karena gesekannya ya membuat, kapas rem jenis organik ini lebih terkikis ya, nah jadi, kemampuan rem cukup stabil pada hujan, dan menurun pada suhu tinggi, ini kalau untuk hujan lumayan lah ya, hujan berlumpur ya, berlumpur agak masih lumayan ya, tapi pada suhu tinggi ini jauh teman-teman menurun nih, ini untuk organik nih, maka itu hati-hati, menggunakan teman-teman yang, ya banyak mengenikan rem, apa apa, kondisi medan yang bervariasi, atau teman-teman yang turun ya, ini mungkin saya rekomendasikan, jangan pakai rem organik ini ya, jadi banyak-banyak rem dia, kurang-kurang pakem akhirnya ini, nah ini ya, umumnya rem ini banyak digunakan pada, city bike, shelly, fixi, mini-vilo, sepeda urban yang tidak butuh, daya pengereman yang besar, dan frekasi pengereman yang rendah ini, teman-teman, inilah kriteria sepeda yang umum, dengan performance, performance daya atau daya pengereman ini, yang sedang, mungkin kalau yang sepeda-peda yang, yang lebih membutuhkan daya pengereman yang lebih tinggi ya, ini agak kurang cocok ya, agak kurang cocok, jadi sebagian besar, sepeda transportasi, sport, dan rekreasi yang beroperasi pada perkotaan, dan pinggir kota menggunakan rem jenis kapas rem ini, ini di samping murah ya, daya pengereman yang cukup ya, ini, ya mungkin, maka itu ya, digunakan lah pada sepeda-sepeda yang sifatnya, sepeda ekonomis lah, seperti ini ya, tapi kalau teman-teman ingin, ingin meningkatkan ya, daya pengereman, ya jangan lah menggunakan rem jenis organik ini, oke, yang kedua, mengenai kapas rem jenis semi-organik, nah ini teman-teman, ini yang banyak digunakan, dengan keunggulan, daya pengereman ini cukup besar, dibandingkan rem tadi, rem jenis organik, nah, komprabilitasnya cukup rendah, jadi dengan penangkanan tuas rem yang tidak terlalu besar, ini rem sudah mulai bekerja dengan baik ini, dibandingkan dengan rem organik tadi, pendaman panas ini sedang ini, ya, jadi minyak rem tidak mudah panas, yang tadi, bagus suraturnya, kayak ini jenisnya logam, ini sedikit lebih panas ya, tapi tidak terlalu panas ya, jadi minyak rem juga lebih terhindar dari kondisi yang meningkat suhunya, nah, tingkat kausan ini sedang nih, pada berbagai medan, ini juga cukup, cukup awet lah ya, ini, ya, lebih cukup awet, dibandingkan dengan rem organik, kemampuan rem stabil pada hujan dan suhu tinggi, nah, berbeda dengan rem tadi organik, ini agak kuat ini ya, pada suhu tinggi, karena dia terdiri dari logam, tidak mudah ter, apa ya, terangus lah istilahnya ya, tidak mudah terkikis ya, karena suhu tinggi ini, kemudian juga pada hujan juga stabil, nah, kekurangannya ini, ini rem jenis semi organik ini, dia bisa lebih pakem, istilahnya responsif, setelah suhu rem naik, nah ini, jadi pada saat pertama dia agak lolos, kayaknya ini logam ketemu logam dia ya, tapi pada saat suhu meningkat, nah ini, dia udah mulai responsif nih, jadi bedanya itu teman-teman ya, dengan rem organik, nah pengikisan rotor di sini, ini sedang teman-teman, ini, jadi, memang lebih baik daripada yang rem organik ini, tidak mudah, eh, sorry ya, ini pengikisan rotor di sini sedang ya, ini lebih buruk ya, lebih buruk ya, dari rem organik ya, jadi di sini, lebih banyak terkikis lah istilahnya, kemudian ini juga berisiko teman-teman, berisiko bising ya, bising, pengirimannya agak bising, bahkan dia bisa berbunyi, risiko berbunyi, berdicit ini lebih mungkin teman-teman, nah inilah, jenis-jenis yang berisiko itu, yang metal teman-teman, berisiko bunyi berdicit, dari mulai semi organik, dan yang langsung ya, yang semi organik atau metalik, dan yang full metalik ya, seperti ini, kemudian polutan debu ini sedang ya, dia lebih banyak debunya lah ya, yang organik, nah ini, harga ya lebih meningkat ini, relatif agak cukup mahal lah isinya ya, bukan mahal, cukup mahal ya, jadi lebih mahal daripada yang organik, kemudian ini, ini penggunaannya lebih luas teman-teman, ini juga bisa digunakan untuk, yang tadi ya, sepeda yang umum digunakan ya, untuk city bike ya, dan ini, bisa digunakan dengan road bike, jenis endurance ya, bisa shelly, fixy, sepeda komuter, touring, hybrid, gravel, MTB, jenis XC nih, ya, dan trial, yang butuh daya pengereman cukup besar, dengan praktis pengereman agak tinggi, nah ini teman-teman, ini lebih bagus ya, daya pengeremannya, atau performance daripada, daya rem ini, lebih bagus ini, dan lebih luas penggunaannya seperti ini, tapi ya ini, risikonya ini tadi teman-teman, ada risiko ya, ini bunyi berdecit ini, ini saya alami beberapa kali, dan akhirnya saya mesti mentreatment, kempas rem itu, dengan merebus, dan membersihkan, dengan ini, dengan thinner, ada bensin lah gitu ya, secara rendam, sehingga itu agak lumayan lah ya, bisa, bisa tidak begitu berisiko berbunyi, jadi, kapas rem ini, cocok untuk sepeda yang berjalan cepat, di jalan raya, atau, sepeda multi guna, pada medan di atas alam ringan ini, yang bervariasi, nah ini, jadi serba guna ini, dengan daya pengereman, yang stabil di berbagai cuaca, ini teman-teman, ini lebih fleksibel ya, yang jenis kapas rem semi organik, atau metallic, dengan resin, jelas ya, seperti ini, kemudian yang, butir yang ketiga, butir C, nah ini teman-teman, ini ada kapas rem, citrate ya, ini full metallic ya, full metal ya, atau metallic disebutnya ya, ini ada keunggulan ya, ini memiliki daya pengereman yang besar ini, besar teman-teman ya, jadi pakem sekali ini, kompabilitasnya rendah ini, jadi dengan penekanan kuasa yang sedikit aja, dia ideal, udah pakem ya, dia ini, kemudian tingkat halusan ini rendah, tingkat keagusan ini rendah teman-teman ini, pada berbagai medan, ini rem lebih awet ini teman-teman, ini keagusannya rendah ini, kapas rem lebih awet, kemampuan rem, lebih stabil ya, pada suhu hujan dan suhu tinggi, nah ini lebih stabil daripada, yang semi teman-teman ini, kemampuan rem ini, baik pada suhu tinggi, atau pada hujan, ini memang, lebih ya, punya nilai lebih daripada, yang semi, semi metalik, yang metalik ini, nah kemudian, kekurangannya teman-teman nih, dia ini, responsif ya, setelah suhu rem naik, sama seperti yang tadi, yang semi metalik ya, dia bisa bekerja dengan baik, setelah rem agak panas ini, bukan pada saat permulaan rem, tapi pada saat rem, rem panas ini, ini ya, jadi rem panas ini juga, dia sangat baik juga ya, dia para suhu tinggi ini, jadi memang harus panas, harus panas ya, karena logam-guntung logam, dia akan bereaksi ya, bereaksi, ya saling menggigit lah silahnya ya, kemudian di sini, kekurangannya, pengikisan rotor di sini, nah ini, ini, keburukannya ini, dengan menggunakan, rem jenis full metalik ini, rotor di cepat aus teman-teman, karena ya, dia logam ya, ini logam ya, logam sinteret ya, sehingga, rem ini ya, mudah sekali ini ya, mengikir rotor di seperti ini, kemudian ini, peredaban panas ini buruk teman-teman, jadi dia mengantarkan panas ke kaliper ya, sehingga nanti, minyak rem yang ada di, di selang rem ya, itu juga panas sih dia, jadi dia buruk ini, peredaban panas buruk ini, kemudian tingkat kebisingan, juga ini tinggi nih teman-teman, alih kata kita menggunakan rem metalik, kita rem mungkin ada sedikit-sedikit bunyi, dan lebih berisiko berdecit nih teman-teman, ya udahlah, kita harus berkorban dengan, kepakeman dan tingkat kebisingannya agak tinggi, dan risiko berdecitannya juga lebih besar seperti ini, nah ini belum pernah saya coba nih, karena saya juga tidak memilikinya, untuk rem yang full metalik ini, apakah ini bisa ditreatment dengan, cara membersihkan ya, merebus, atau merendam dengan thinner, dengan bensin ini, saya belum saya buktikan teman-teman, apakah bisa mengurangi, disukur berdecit seperti ini, nah polutan debu ini banyak teman-teman ini, banyak, sehingga ini ya, kalau ininya, material memetanya tidak polutan, ya nggak apa-apa teman-teman ya, nah ini harganya nih, ini mahal teman-teman ini, relatif mahal ya, yang tadi cukup mahal, yang ini relatif mahal, daripada yang semi, semi metalik, nah ini, ini memang, ini kemampuan tinggi, sehingga ini banyak digunakan pada MTB, jenis, all mountain, enduro, yang ini, yang gravity, downhill, yang dirt, dirt, free ride ya, sepeda BMX, gravel, hybrid yang butuh, dari pengereman yang besar, dengan fleksi pengereman yang tinggi, ini lah, ini untuk heavy duty teman-teman ya, rem heavy duty, sepedanya juga sepeda jenis tertentu lah ini, seperti ini, nah, jenis material ini cocok gunakan pada sepeda yang beroperasi pada medan berat, ini medan berat, lintas alam yang membutuhkan, daya pengereman yang besar dan stabil di berbagai cuaca, ada kondisi jalan ini, seperti inilah kondisinya, ini kata teman-teman yang butuhkan daya pengereman yang tinggi, atau mungkin yang tadinya metalik, yang jadi semi metalik, jadi full metalik, ya silahkan pakai ini, ya tapi mahal teman-teman ini harganya, lebih mahal ya, dan risiko berdigit juga ini lebih tinggi, oke yang terakhir teman-teman, seperti ini, nah ini, nah ini yang kapas rem mobil formula ini teman-teman nih, atau motor GP lah, ini biasanya remnya ini keramik teman-teman ini, jadi ini keunggulannya nih, banyak keunggulannya nih, dari pengereman cukup besar, pengikisan rotor diff sangat rendah ini, kompribitas cukup rendah, nah ini, pengereman cukup rendah tuh, artinya tuh dia memang tidak begitu pakem ya, tapi cukup-cukup pakem lah, dan perti kata kompribitasnya, artinya ditekan, ya dia cukup menggigit lah, tapi tidak sepakem yang rem dari rem metalik tadi, nah ini peredaban panasnya ini sedang, ini, jadi dengan sedang ini, jadi dia juga tidak terlalu memanaskan ya, oli rem, minyak rem, kemudian tingkat kebisingan ini rendah ini, ini hampir sama dengan jenis rem tadi, rem dari rem organik ini, jadi rendah, mirip-mirip lah ya, tingkat kebisingannya ini, jadi ini risiko berdicit juga, ini kecil teman-teman, ini tingkat keawasannya juga ini rendah, ini lebih awet teman-teman ini, kemudian di sini polutan debu juga sangat sedikit, ini tidak polutan, kemampuan rem sangat stabil pada hujan dan suhu tinggi, ini nih, dia memang istimewa ini ya, stabil juga di hujan, suhu tinggi juga stabil, ya hampir sama dengan rem dari rem metalik ini, nah ini kekurangannya nih, ini pengereman memang harus bisa responsif ya, setelah suhu rem naik, ini sama dengan rem dari metalik tadi, nah ini buruknya dari kapas rem ini, ini perubahan cuaca teman-teman, aneh kata tadinya hujan ya, hujan, terus, eh sebalik ya, dari panas langsung hujan ya, ini rentan ini, rentan retak dia ya, tidak tahan, terhadap perubahan suhu yang medadak ini, mungkin kalau di, ada yang suhu dingin ya, ini juga sama aja ini, jadi antara suhu panas dan suhu dingin ini tidak tahan ya, jadi jangan disiram rem ini kalau panas ini, ini bisa, bisa ini, bisa berubah ya, kemampuan pengeremannya, dan ini harganya sangat manah teman-teman, yang istimewa ini remnya ya, nah kemudian ini juga digunakan usus untuk sepeda ini, sepeda jenis aero teman-teman, road bike aero, ini yang ada performance, mini velo aero, pedigravel, high-speed touring, yang butuh ada pengeremannya yang cukup besar, pada kecepatan tinggi, ini sebenarnya konsentrasinya ini pada kecepatan yang tinggi ya, kecepatan tinggi, dia juga tahan panas ini ya, ini, tahan panas ya, suhu tinggi dia, kayaknya dia bahannya memang keramik, keramik itu tahan panas teman-teman, jadi pada saat, dia kecepatan tinggi, tentunya peningkatan panas juga tinggi ini, jadi umumnya digunakan pada sepeda road bike ya, atau sepeda lainnya yang memang sering ya, turunan pada kecepatan yang cukup tinggi, pedigravel, high-speed touring ya, seperti ini, jadi jenis aero ini spesial teman-teman, banyak digunakan pada sepeda kecepatan tinggi, yang membutuhkan dari pengereman dan tahan suhu tinggi, dan stabil pada perubahan cuaca ini teman-teman, oke, sudah selesai teman-teman ya, saya jadi mengambil satu kesimpulan, seperti ini, ada 4 kesimpulannya ya, jadi pemilihan jenis kapal rasa yang tepat ini, nah dikata kita menggunakan denis transport, ini ada kondisi operasional, dan karakter eksikrep, ini material kapal eksikrepnya apa, ini keterangannya seperti ini, untuk yang jenis ini, yang pertama ya, yang kecendungannya kepada yang organik atau resin ini ya, resin bisa juga yang semi-metallik ini, jadi kalau dikata penggunaannya transport untuk rekreasi ya, yang sedang-sedang lah ya, jadi pembedaan laluan itu jalan raya, jalan tanah, berkerikil, naik turnnya sedikit ya, kemudian daya pengeremannya juga cukup andal lah, kemudian tahan perubahan cuaca, risiko bunyi rem berdicit kecil, harga ekonomis, ya pilih lah, jenis rem ini, organik atau resin ini, ya, contohnya seperti ini, contohnya di sini yang organik ini, yang kasap, agak coklat, dan semi, bisa juga aneh kata kita meningkatkan, ingin meningkatkan, dengan menggunakan semi-metallik, atau resin seperti ini, teman-teman ini, ini ya, apabila dibutuhkan daya rem yang lebih andal, karena adanya tambahan beban, atau kecepatan tinggi, kita bisa menggunakan rem jenis metalik ya, metalik resin ya, semi-metallik resin seperti ini, oke, yang kedua nih, untuk penggunaan sport, ini petualangan ya, medan laluan, tanah kering, bebatuan, berlumpur, naik turun, ini kita membutuhkan daya penggunaan yang cukup andal, yang andal, dari cukup andal ini andal ya, lebih tinggi artinya ya, kemudian daya perubahan, tahan perubahan cuaca, ada risiko bunyi berdicit, ini teman-teman ya, kemudian harganya ini agak mahal, nah kita gunakanlah, semi-metallik resin ini, seperti ini, nah rem ini nih, memiliki nilai price to performance, atau durability yang tinggi, ini, ini, ini bagus lah hasilnya ya, perbandingan antara unjuk kerja ya, dan ketahanan ini, ya, unjuk kerja dan durability, atau ketahanan ini, cocok ini teman-teman, untuk yang semi-metallik, dan sebagian besar jelas pada saya, yang ini sini teman-teman nih, jadi ini, jadi memang ini, lumayan ya, banyak digunakan, aneh kata kita ada bunyi berdicit, ya bisa ditreatment lah ini ya, oke, yang ketiga, kondisinya adalah ini, untuk penggunaan yang ini, kompetisi atau sport ini, yang lebih dari yang tadi ya, jadi medan laluan ini, berbagai medan berat, naik turun, yang agak ekstrim ini, naik ekstrim ya, kemudian daya pengerempuan ini sangat andal, tahan perubahan cuaca ini, risiko bunyi berdicit, ini besar ini untuk sentrit, harganya ini memang mahal teman-teman, nah ini, jadi kita pilih lah, lem jenis yang metalik ini, adik kata kita, kondisi seperti ini, kompetisi dan sport ya, butuh daya pengedaman yang, handal, yang handal seperti ini ya, oke, kita pilih yang metalik seperti ini, ini, kondisinya ini sangat pakem, dan stabil dipakai, pada raga medan, ini cocok untuk, sepeda dengan high performance seperti ini, oke jelas ya, kemudian yang keempat, ini yang penggunaannya nih, ini penggunaan untuk yang ketahanan nih, endurance, untuk touring ini, touring ya, nah ini, yang banyak, lama lah, waktu-waktu tempunya lama ini, ini medan laluan, jalan raya, dan raga medan dengan cepatan tinggi ini, biasanya touring nih, ketahanan, endurance ya, kemudian daya pengedaman juga andal di sini, ini sangat andal, ini andal ya, sangat tahan terhadap perubahan cuaca ini, ya keramik sangat tahan ya, risiko rem berjet, ini kecil, ini harga sangat mahal, nah kalau memang kondisinya seperti ini, ya, kalau keadaannya, kemudian, propertiesnya remnya, unjuk kerja seperti ini ya, dengan harga yang sangat mahal, ya kita pilih, rem keramik, nah ini memang, harganya ini sangat mahal, dikompensasi dengan panjangnya usia, usia pake, cocok untuk sepeda kesempatan tinggi, ini touring ya, dan sepeda road ini ya, road bike ya, oke teman-teman, ini sudah selesai ya, kita kembali lagi ke tampilan awal, kembali ke studio, tadi telah saya sampaikan, paparan atau presentasi, teman-teman, kepada teman-teman semua, mengenai, pentingnya kita memilih, jenis kampas rem yang cocok, dengan sepeda, atau medan yang akan kita tempuh, hal yang seperti ini, kelihatannya, sepilih teman-teman ya, kelihatannya ya, ya kampas rem lah, pilih lah, ganti lah aja ya, tapi nyatanya, beberapa kali saya mencoba, seungguh sebelumnya juga memang, walaupun saya hanya nyoba dua jenis ya, saya ada organik dan semi-metallic, itu juga memang berbeda ya, apalagi yang full ya, full metalic, dan yang keramik, itu tentunya juga akan berbeda, dari contoh-contoh ini saja, saya pribadi sudah merasakan, suatu keuntungannya, apalagi teman-teman yang barangkali, menginginkan suatu daya pengereman yang lebih, pada kecepatan tinggi ya, dengan kapas rem jenis keramik ya, dan untuk yang downhill, atau medan yang berat, dengan menggunakan kapas rem jenis full metallic ya, tentunya akan sangat membantu sekali daya pengereman, supaya kita memang selamat. Teman-teman, sekian aja dari saya, dan mudah-mudahan kita bisa pas padalah ya, dengan rem, terutama rem disk, yang tadinya diharapkan sudah, kelihatan andal, tapi nyatanya juga, perlu, memperhatikan jenis kapas remnya. Oke, kita semua ingin selamat, dan bahagia, dengan bersepeda. Dari Danis Baik, mengucapkan terima kasih banyak, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!